Ya pemirsa para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terus memperkenalkan berbagai program dan komitmen di berbagai forum diantaranya dalam tablik akbar yang hari ini digelar di Masjid Agung Al-Azhar Apa saja yang dibicarakan para cagup dan cawagup di forum ini kita langsung saja bergabung dengan reporter Yana Hayat Ramadhani dan jurukamera Muhassin Jalal di Masjid Agung Al-Azhar Ya selamat pagi Yana Apa saja yang ditawarkan cagup Anies dan Agus Yudono jika terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta? Ya baik Prama dan juga pemirsa rangkaian acara dari tablik akbar politik Islam yang digelar di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan ini memang sudah dimulai sejak tadi pagi pukul 4.30 dengan rangkaian acara sholat subuh berjamaah dan kemudian diteruskan dengan mendengarkan tausia dari beberapa tokoh Islam dan juga tokoh politik yang hadir pada pagi hari ini sedangkan untuk acara sebelumnya memang sudah digelar oleh pengajian politik Islam atau PPI tadi malam dari pukul 20 waktu Indonesia Barat ada agenda yakni Mabit atau Malam Bina Iman dan juga Takwa bagi para jamaah yang datang sejak tadi malam kemudian mengikuti itikaf dan juga ceramah yang disampaikan oleh tokoh Islam yang hadir sedangkan untuk tokoh politik sendiri yang hadir ini ada calon gubernur dari pasangan dari nomor urut tiga yakni Anies Baswedan yang kemudian menyampaikan sambutannya yakni seputar visi misinya dan juga program-program yang akan dijalankan apabila ia terpilih menjadi calon apabila ia terpilih menjadi gubernur dalam pemilihan gubernur 2017 nanti ada pun poin-poin yang disampaikan oleh Anies Baswedan sendiri antara lain program pendidikan salah satunya adalah meningkatkan kualitas pendidikan yang memang sudah digagas oleh Anies sendiri ketika ia menjadi menteri pendidikan yakni program Indonesia Mengajar dan selanjutnya Anies juga menyampaikan bahwa dirinya secara degas menolak reklamasi begitu Prama iya Yana lalu bagaimana strategi ketua calon gubernur dalam menghadapi pilkada yang kian mendekat iya baik Prama dapat saya sampaikan disini selain juga hadir tadi calon gubernur nomor urut tiga Anies Baswedan juga hadir calon wakil gubernur nomor urut dua yakni Silviana Murni sejak pagi tadi sudah mengikuti rangkaian solat berjamaah solat sebu berjamaah bersama para jamaah juga namun beliau tidak menyampaikan sambutannya begitu karena memang ada acara yang perlu dihadiri sehingga beliau pamit lebih dini dibandingkan dengan Anies yang dalam hari ini menyampaikan sambutannya dan kemudian dapat saya sampaikan disini bahwa selain juga mendengarkan sambutan dari calon gubernur dan juga calon wakil gubernur tadi juga ada beberapa tokoh Islam yang menyampaikan tausiahnya antara lain ada Ustadz Bahtiar Nasir yang menyampaikan tausiahnya mengenai hukum memilih pemimpin Islam dan juga pesan terhadap pemimpin agar kemudian nanti menjadi pemimpin Jakarta yang amanah terhadap rakyat begitu dan kemudian ada beberapa tokoh juga yang hadir dalam acara ini yakni antara lain Ustadz Tengku Zulkarnain dan juga Kiai Haji Kholir Ridwan dan juga Hamdan Zulfan dan yang terakhir menyampaikan tausiahnya ini ada Amin Rais yang datang juga pada pagi hari ini dan acara ini sudah usai hingga pukul 8 kurang 10 menit pagi ini begitu Prama baik terima kasih atas laporan Anda reporter Yana Ramadhani dan juru kamera Muasin Jalal melaporkan langsung dari Masjid Agung Al-Azhar Jakarta Selatan